Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BismillahimasaAllah La yasukul khairu illallah BismillahimasaAllah La yasrifusua illallah BismillahimasaAllah Ma kana min ni'matin fa minallah BismillahimasaAllah La hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillahirrobbil alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidin Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'da Para pemirsa channel NU Pasuruan Muslimin Muslimat Nahdi Nahdiyat Rahimahkumullah Jadi kami diminta untuk berbicara mengenai puasa dan romantun Jika kita tarik ke belakang puasa diadopsi dari kata dari bahasa sang sakerta upawasa Upawasa bagian dari berata Berata yang artinya pengendalian diri Upawasa itu artinya dekat Wasa artinya maha agung Jadi jika digabungkan upawasa yakni mendekatkan diri kepada yang maha agung dengan ritual tidak makan, tidak minum, dan tidak bertubuh dengan istri Hal ini selaras dengan syariat Islam Di dalam kutubu salaf disebutkan bahwa As-Siam, As-Sawm, Luhotan, Al-Imsak Puasa itu menurut bahasa yaitu menahan Menahan diri dari makan, minum, dan bertubuh dengan istri Jika diperlebar lagi yaitu menahan seluruh anggota badan Tangan, mata, telinga, mulut, kaki Menahan semuanya dari Apa-apa yang tidak diri dari Allah Dan apa-apa yang disukai oleh nafsu Jadi kita menahan nafsu kita Itu pengertian dari puasa Dan di dalam Islam diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadan Jadi bulan Ramadan Ini Sayyidus Suhur Pimpinannya bulan-bulan Jika di mal-mal itu ya Jika di Sopi misalnya Di Tukopedia itu Ada pixel, ada diskon besar-besaran Khususnya Allah sudah terlebih dahulu Diskon pahala besar-besaran Di bulan Ramadan ini Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda Naumusso imi ibadatun Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadat Wasumtuhu tasbihun Diamnya adalah bertasbih Wa amaluhumu du'afun Amal-amalnya dilipat gandakan Wa du'auhu mustajabun Dan do'anya Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi sampai-sampai tidur saja Ketika bulan Ramadan Dan dalam keadaan berpuasa Itu sudah ibadat Makanya kalau Biasanya Saya sendiri Terutama kaula-kaula muda ini Niatnya bukan Nawaitu Somahuddin Tapi Nawaitu Naumahuddin Niat tidur Tapi Sungguh sangat disayangkan sekali Karena Ini tempat Berlipat-lipatnya amal Tempat Dimana amal dilipat gandakan Kalau tidak Kita maksimalkan Itu sangat disayangkan sekali Karena Meskipun Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah Tapi Ibadahnya orang berpuasa bukan tidur Jadi Kita maksimalkan sebaik mungkin Romadun juga disebut Bulan Al-Quran Sahru Romadun Nalladi Unzilafihil Quran Bahwa Quran diturunkan Di bulan Romadun Yakni Malam 17 Romadun Maka Tradisi ulama-ulama hijas Seperti Abu Yasir Muhammad Ibn Alawi Ibn Atbas Al-Maliki Al-Hasani Itu Menutup majlisnya Dan ulama-ulama hijas yang lain Menutup majlisnya Untuk fokus beribadah Terutama membaca Al-Quran Kalau Di pondok kami dulu itu Kita berlomba-lomba Di samping juga Mengaji kitab Kita berlomba-lomba Membaca Al-Quran Sampai Sebagian as-satid itu Sayembara Kalau Yang Hatam Quran di bulan Romadun Sampai 5 kali hataman Nanti diberi Sarung BHS Nah itu untuk Penyemangat Niatnya tetap Membaca Al-Quran untuk Ibadah Tapi penyemangatnya Itu ada penyemangatnya Jadi Kita setidaknya ada target Dalam bulan Romadun ini Minimal hatam 5 kali Atau minimal Baca Dan minimal Baca kitab Satu kitab Atau Setidaknya minimal Satu kali hataman Mungkin seperti itu Dan juga yang terakhir Setelah Ketika Romadun ini Nanti di akhir-akhir Nanti kita diwajibkan Zakat Fitrah Zakat Fitrah ini Wajib Bagi seluruh Muslimin-Muslimat Di samping Juga wajib Zakat Fitrah ini Bisa untuk Kafarut Atau Menebus Menembel Kesalahan-kesalahan kita Di bulan Romadun Dosa-dosa kecil kita Bisa ditempel dengan Zakat Fitrah Tetapi yang Salah kaprah Seperti Pernah dijelaskan oleh Katib Suryah PCN Uwasuruan Kemuhibul Aman Ali Bahwa Mustahik Zakat itu Salah satunya Yakni Sabirillah Tetapi Sabirillah disini Menurut pendapat Para ulama Tidak termasuk Ustadz atau Kiai Tapi Sabirillah disini Huzin Yakni Orang yang Berperang Di jalan Allah Jadi Jika ada Ustadz Kiai Menjadi Mustahik Zakat Atau Menerima Zakat Fitrah Maka Tidak sah Ada memang Menurut Mata Maliki Sabirillah Termasuk Ustadz Dan Kiai Tetapi Untuk Menerima Zakat Mal Bukan Zakat Fitrah Karena Asnafnya Zakat Fitrah Menurut Mata Maliki Hanya Fukor Walmasakin Bukan Termasuk Sabirillah Jadi Setelah Ramadan Setelah kita Menyerang puasa Akhir-akhir ini Kita Mari Kampanyekan Untuk Seluruh Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah Mungkin Sedikit Saja Yang dapat Kami Sampaikan Karena Kami Hanya Samikna Watokna Atas Perintah Para Sesepuh Semoga Ada Manfaatnya Dan Semoga Di Ramadan Ini Setelah Ramadan Kita Bisa Naik kelas Yang Asalnya Nafsu Kita Menjadi Nafsul Amaruh Menjadi Naik kelas Menjadi Nafsul Lawamah Syukur-syukur Menjadi Nafsul Mutmainnah Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah Irji'i Larubiki Rodiyata Mardiyah Semoga Kita Mendapat Ridu Allah Dan Termasuk Golongan Hamba-hamba Allah yang Soleh Dan Kita Pantas Untuk Masuk Surga Wallahul Muafiq Ila Wa Mitarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh